Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil audit dari otoritas Inggris terkait penyalahgunaan data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Sementara dalam pertemuan antara Menkom Info dan perwakilan Facebook, keduanya membahas penanganan konten negatif di Facebook. Vice President Public Policy Facebook Asia Pasifik, Simon Miller, menemui Menkom Info Rudi Antara di Kemenkom Info Senin Siang. Dalam pertemuan tersebut dibahas jumlah hal terkait Facebook dan juga Cambridge Analytica. Saat ini Facebook masih menunggu audit otoritas Inggris terkait nasib aplikasi tersebut. Di saat yang bersamaan, Facebook pun melakukan investigasi internal terkait adanya aplikasi lain yang mungkin memiliki indikasi seperti Cambridge Analytica. For the UK authorities, the information commissioner, to complete their investigation. But in the meantime, we are investigating to see if there were any other developers or applications which were doing the same thing in 2014. So that work is ongoing. And when we've got to the bottom of this, we will be letting people here in Indonesia, obviously starting with the Minister, dan polisi yang kami telah menghormati komunikasi dengan dan orang-orang yang berfungsi dengan ini, kami akan beritahu mereka. Semua orang yang berfungsi dengan apa yang berfungsi dengan Cambridge Analytica sudah diberi informasi secara langsung oleh Facebook. Rudi Antara menyatakan fokus pada sanksi administrasi, sedangkan terkait sanksi kriminal masih diproses oleh pihak kepolisian. Selain Cambridge Analytica, Menkom Info pun membahas penanganan penyebaran konten negatif melalui Facebook. Di Indonesia sendiri, performa Facebook menangani konten negatif telah naik dari 50 persen menjadi 68 persen. Namun pemerintah terus mendorong agar Facebook dapat lebih meningkatkan upaya tersebut. Hal ini menjadi konsen pemerintah mengingat kasus yang terjadi di Rohingya berawal dari Facebook. Saya tegas mengatakan bahwa bukan di sini, I have no hesitation, saya tidak pernah punya keraguan to take or to shut the system down kalau itu urusannya adalah provokasi pecahnya NKRI. The unity, the provocation to the unity of the Indonesia. Jadi kalau sudah itu tidak ada ini lagi. Nah sekarang kita lagi melihat ini semuanya, bagaimana provokasi-provokasi yang mecah belah bangsa ini. Pemerintah akan memproses pengesahan UU terkait perlindungan konsumen, karena saat ini hanya undang-undang ITE maupun peraturan menteri yang dijadikan landasan hukum. Selain itu pemerintah mendorong setiap over the top memberikan perlindungan bagi penggunanya. Kesia Netania, Rianto Triutomo, Berita 1, Jakarta.